kita lanjutkan perbincangan kita petang hari ini saya ingin ke Mas Eno dulu Mas Eno sebenarnya kalau kita bicara suara akar rumput bukan elit dari partai bagaimana sih sebenarnya suara akar rumput ini terhadap Jokowi ataupun keluarganya atau Bobby misalnya pada khususnya di sana ya tentu nanti kalau bicara penentuan final pasti ada mekanisme bertahap secara berjenjang yang akan dilakukan oleh partai tetapi kan kemudian usulan untuk tidak menerima Mas Bobby di Sumatera Utara itu kan bukan berasal dari DPP sebenarnya tapi pertama berawal dari kawan-kawan pengurus partai di Sumatera Utara yang artinya yang setiap selama 5 tahun terakhir artinya memiliki komunikasi yang terjalin dengan Mas Bobby sebagai wali kota yang medan yang diusung oleh BDI Perjuangan artinya yang mengenali bagaimana dinamika politik komunikasi politik selama ini dengan Mas Bobby itu ya kalau kami mengenal ada konsep tiga pilar partai ada eksekutif, ada legislatif, ada juga struktural partai nah ini struktural partai yang menyampaikan kepada kami bahwa tidak ingin untuk menerima kembali pencalonan Mas Bobby jadi kami menganggap bahwa kemudian ya apa yang menjadi suara hati dari kawan-kawan di Sumatera Utara itu mencerminkan apa yang menjadi keinginan dari basis konstituen pemilih BDI Perjuangan di Sumatera Utara sejauh ini itu yang kami jadikan adakah penguang PDIP mengambil calon kemudian dari luar PDIP? artinya bukan kader? siapapun kami terbuka, artinya pendaftaran kami buka untuk siapapun tentu kami berharap kami prioritaskan kader-kader berani untuk mendaftarkan diri dimanapun sebagai bagian dari generasi partai tetapi cara umum kan siapapun boleh mendaftar di pendaftaran calon kepala daerah BDI Perjuangan dimanapun tapi kecuali Mas kecuali Bobi Nasution dikata pengurus di sana jadi semuanya boleh, yang lain boleh tidak berkati APD Perjuangan pun boleh oke, saya ke Mas Burhan Mas Burhan, sebenarnya kalau kita melihat ya apa yang terjadi, dinamika yang muncul ini ini sebenarnya adakah peran Pak Jokowi di dalamnya atau bagaimana Mas Burhan? ya peran Pak Jokowi terutama berkaitan dengan konteks Bill Press 2024 kemarin yang menimbulkan luka terutama di kalangan elit BDI Perjuangan ya kalau di kalangan basis masa BDI Perjuangan kan kita melihat justru pendukung BDI Perjuangan yang bocor ke Pak Prabowo cukup besar ya jadi fenomena split ticket voting kalau saya melihat begini nih loh ini Golkar memang bermain cantik ya dengan membuka atau memberi karpet kuning ya bukan karpet merah ya karpet kuning kepada Bobi ya golden ticket ada semacam bom waktu yang harus diantisipasi oleh Golkar yaitu berkaitan dengan kenyataan bahwa Ketua DPD Golkar Sumatera Utara Bang Ijek itu berperan sangat prusial meningkatkan suara Golkar di Sumatera Utara menjadi pemenang pemilu naik cukup signifikan menjadi 23% nah sementara elektabilitas Bang Ijek sebagai calon gubernur itu jauh di bawah Mas Bobi dan Edi Ramayandi jadi ada diskrepansi antara suara partai dengan elektabilitas personal nah kalau misalnya yang mendapatkan tiket itu Mas Bobi bukan Bang Ijek pertanyaannya apakah Bang Ijek mau terima padahal Bang Ijek bagaimanapun sudah berkeringan untuk menaikkan suara Golkar di Sumatera Utara Mas Burhan ini hal yang sulit untuk dipecahkan yang ingin saya tanyakan juga disini Mas Burhan Anda melihat Golkar yang kemudian memberi karpet kuning tadi kepada Bobi karena ada Pak Jokowi-nya disitu kalau itu kan spekulatif ya bisa saja orang mengaitkan Mas Bobi sebagai menantu Presiden Jokowi tetapi mas Bobi itu elektabilitasnya paling tinggi survei saya bulan Januari tanggal 17 sampai tanggal 25 Januari 2024 saya belum punya survei terbaru tetapi survei dengan jumlah ribuan sampel saat itu Bobi kisaran 31% itu objektifnya seperti itu apakah itu karena faktor Pak Jokowi atau tidak masyarakat Sumatera Utara per hari ini masih masih memberikan preferensi elektoralnya ke Mas Bobi tetapi tanyaan saya tadi itu penting untuk dijawab Golkar bagaimana dengan Bang Ijek yang sudah berjasa menaikkan suara Golkar di Sumatera Utara nah kalau kemudian tanda kutip ya kader itu terkesan di nomor 2 kan ini bagaimana karena bagaimanapun kalau perhitungannya objektif Bang Ijek elektabilitasnya jauh di bawah Mas Budi tetapi ketua PD Golkar dipegang nama beliau kan Mas Burhan kalau Anda juga melihat kedatangan Pak Jokowi kemarin sempat berhari-hari ada di Medan Anda melihat itu berkaitan tidak sih dengan deal-dealan ini juga terus kemudian juga ada isu Jokowi ke Golkar apakah ini memang Jokowi sedang membuat atau menciptakan dirinya untuk memanfaatkan Golkar untuk kepentingan politiknya kalau spekulasi kan orang boleh bertafsir ke sana kemari ya Nilo ya tetapi lagi-lagi kalau mau menyakinkan elit Golkar kenapa harus di Medan karena keputusan terkait dengan nominasi calon kepala daerah terutama di Golkar itu ada di Jakarta bukan di Medan jadi orang boleh menafsirkan bahwa lima hari Pak Jokowi di Medan dalam rangka memuluskan Bobi tetapi kalau misalnya berkaitan dengan nominasi itu kan tinggal ketemu sama Pak Erlangga saja di Jakarta ketemu sama Bung Erwin saja di Jakarta tidak perlu jauh ke Medan kalau misalnya Anda menyebut tadi ada ketua DPD Golkar juga ya spekulasi sekali lagi itu muncul tapi saya ingin tanyakan itu ke Bung Erwin dulu Bung Erwin bagaimana itu Golkar memetakan ini ketika Pak Erlangga sudah menyebut nama Bobi tapi kemudian kan Mas Burhan juga tadi menyebut ada ketua DPD Sumatera Utara juga yang memiliki peran besar bagaimana itu sebenarnya Golkar ini arahnya ya sekarang ini semuanya diberikan untuk bekerja dulu karena pendaftaran pilkada itu baru Agustus ya dan sedangkan pilkada sendiri itu kan November masih panjang jadi saya kira apa saja bisa terjadi dan kita harus mengapresiasi Golkar di Sumatera Utara yang sudah memenangkan pilkada pilk ya provinsi dan juga pilk nasional suara Golkar naik disana bahkan juga disana keuntungan Golkar adalah karena Golkar bisa menjalankan sendiri pasangannya tanpa harus berkoalisi dengan pakti lain sehingga Golkar bisa menentukan siapa yang nomor satu dan nomor dua jadi itulah keuntungan Golkar disana sekiranya kita mengapresiasi juga kader-kader Golkar yang ada disana kita tidak terkiri bahwa keberhasilan Golkar disana karena oke baik saya ke Mas Eno dulu Mas Eno kalau tadi dikatakan bahwa Bobi ini elektabilitasnya tinggi disana kira-kira siapa yang bisa kemudian berhadapan dengan Bobi dengan elektabilitas dari PDIP ya kami menghargai rasionalitas dan pendekatan saintifik di luar kemudian pendekatan-pendekatan yang sifatnya adalah pendekatan ideologis tapi saat bicara tentang urgensi kenapa kok kami merasa concern terhadap jalannya pilkada ini sebenarnya adalah jangan sampai kemudian banyak pola yang terjadi di pilpres kemarin yang kami kritisi terkait dugaan mobilisasi kekuasaan intervensi kekuasaan kemudian pelanggaran demi pelanggaran etik dan lain sebagainya itu terjadi atau terulang kembali di pilkada serentak besok jangan sampai kemudian pola-pola itu tereplikasi oleh karena itu kader-kader yang kemudian kami harapkan akan direkomendasikan dalam proses pilkada besok adalah kader-kader atau orang-orang yang mampu memiliki integritas untuk mengembalikan demokrasi namanya sudah ada Mas Seno sudah di list kah namanya ya masih proses kan ini masih tahapan penjaringan artinya sudah ada ya nama-nama itu ya mungkin yang sudah masuk dalam jaring tadi tentu belum semuanya ya tapi nanti tentu akan dengan besarnya waktu kita akan lakukan seleksi masih panjang kita masih menunggu secara nasional juga ada keputusan MK yang kita tunggu jadi setelah itu mungkin nanti seluruhnya akan fokus kepada persiapan pilkada secara serentak Mas Buruhan PDIP dan Golkar head to head gitu misalnya ya kalau kita lihat nanti ke depannya bagaimana itu kira-kira peluangnya ya tergantung calonnya nih loh dalam konteks pilkada maupun pilpres terutama sejak pemilihan secara langsung itu terjadi semacam fenomena personalisasi politik dimana peran partai itu makin lama secara elektoral terutama dalam menyukseskan calon itu menurun seiring dengan terjadinya party the alignment atau penurunan party ID secara masif tahun 99 orang yang dekat dengan partai itu 86% survei kami tetapi terakhir mereka yang merasa dekat dengan partai pemilih ideologis itu tinggal 12% artinya penurunan terjadi secara masif dan ini yang membuat figur yang secara personal populer itu kadang-kadang punya efek elektoral lebih tinggi ketimbang peran partai nah ini jadi tergantung calon yang diusung oleh KPD Perjuangan maupun Golkar apakah calon tadi itu punya daya ungkit secara elektoral secara baik atau tidak nah itu yang kadang-kadang lebih menentukan bukan kadang-kadang sering menentukan peta elektoral oke jadi nasional dengan daerah itu hampir sama sebenarnya petanya ya mirip mirip banget ya kebetulan saya sudah melakukan studi opini publik sejak tahun 99 polanya terutama sejak proporsional terbuka diperkenalkan tahun 2009 personalisasi politik itu terjadi secara masif saya pribadi berharap peran partai itu diperkuat karena kita memerlukan partai ideologis sehingga orang memilih berdasarkan isu programmatik tetap desain institusi kita membuat orang memilih berdasarkan popularitas tokoh oke jadi memang popularitas yang utama tapi mas Burhan kalau kita bicara Sumatera Utara seberapa besar itu sebenarnya pengaruhnya ke nasional besar ya Sumatera Utara itu provinsi terpadat keempat setelah Jawa Barat Jawa Timur dan Jawa Tengah barometer Indonesia terutama di bagian barat itu adalah Sumatera Utara jadi penting Sumatera Utara dimenangkan oleh partainya Mas Seno atau partainya Bang Erwin atau partai siapapun karena ini menjadi semacam boosting ya secara elektoral untuk meningkatkan kepercayaan diri terutama pasca Pilek dan Pilpres penting buat PDI Perjuangan terutama untuk mengembalikan kepercayaan diri pasca kekalahan Pilpres ya dengan asumsi MK menolak Petitum yang diajukan oleh Paslo 03 penting juga buat Golkar untuk meningkatkan semangat yang sudah terlanjur mengebu-gebu pasca kenaikan suara di Pilek 2024 jadi ini penting buat semuanya dan salahnya ukurannya adalah Pilkada oke kalau PDIP seberapa krusial ini Mas Seno Sumatera Utara ini untuk dimenangkan ya seperti yang saya sampaikan tadi Mbak bahwa hari ini concern kita bukan hanya terhadap ketentu kemenangan elektoral menjadi ukuran tetapi kemenangan itu harus menjadi satu tarikan nafas dengan restorasi proses demokrasi kita kalau kemudian manipolitik kembali terjadi dengan gila-gilaan seperti yang disaksikan publik kemarin atau mobilisasi bansos dilakukan kembali dengan cara-cara seperti itu tentu tidak sehat untuk demokrasi kita pertanyaannya adalah masih butuh atau tidak kita dengan pemilu-pemiluan ini atau cukup syari saja figur yang kira-kira digendaki oleh kekuasaan yang sedang berkuasa kemudian ya sudah tunjuk aja secara langsung gak usah lagi kita merayakan kedaulatan rakyat mahal pemilu tapi kan artinya kalau kita tidak ingin itu terjadi maka dalam pemilu besok pilkada besok kami ingin dengan begitu cermat menentukan tokoh-tokoh yang dapat mengerestorasi itu kalau tokoh-tokoh itu malah kemudian reafiasi dengan apa yang menjadi concern kami dalam kritik kami terhadap pemilu kemarin sebaiknya tidak usah berjuang dengan BDI perjuangan saya kira prinsipnya sesimpel itu oke kait dengan Pak Jokowi begitu ya Mas Eno ya ya mudahnya praktisnya seperti itu oke baik Mas Erwin Bung Erwin sudah bergabung lagi dengan kami Bung Erwin jadi kalau misalnya kita bicara soal Sumatera Utara ini Bung Erwin ya bagi Golkar ini kan gini ada partai lain yang juga membuka peluang untuk mendukung juga Bobby di Pilgub Sumatera Utara Golkar bagaimana dengan itu apakah memang sudah mungkin akan membuka koalisi koalisi tadi Golkar sebenarnya yang menerima kalau ingin dengan kolkar karena seperti tadi saya katakan kolkar itu bisa maju sendiri tanpa berkoalisi jadi kalau ada yang ingin mendukung Mas Bobby pasti tentunya harus boleh bagi partai oke tentunya Golkar baik Bung Erwin Aksa sepertinya kita tergantung atau Pilpres baik kita sepertinya terputus 3-4 bulan ya bukan yang beresektif oke baik Bung Erwin Aksa Wakil Ketua Umum Partai Golkar terima kasih Bung Seno Bagaskoro politisi PDIP dan juga Bung Burhanudin Mutadi terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang Sehat selalu Bapak-Bapak kami akan kembali saudara dengan informasi Sopir Lupa Rem Tangan sebuah truk melaju tanpa pengembangan